Di antara negara-negara Asia Tenggara, Thailand adalah salah satu negara yang kerap dikunjungi wisatawan asing termasuk juga dari Indonesia. Gendatipun sangat familiar di telinga kita. Mungkin masih banyak hal aneh dan unik yang teman belum tahu yang hanya bisa dijumpai di negeri gajah putih ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, untuk menambah wawasan kita semua, berikut kami hadirkan informasinya. Pria-Pria Cantik Thailand Jika berkunjung ke Thailand, kita harus lebih hati-hati dalam melihat wanita cantik. Bisa jadi, yang teman lihat itu adalah Ladyboy. Ya, Thailand memang terkenal dengan Ladyboy-nya, yang kecantikannya bisa mengalahkan wanita tulen. Memang sih, di negara lain banyak, namun kecantikan Ladyboy di Thailand ini memang benar-benar sangat cantik. Sangat sulit dibedakan dengan wanita tulen sekalipun. Mulai bentuk fisik, bahkan sampai suaranya. Satu-satunya yang bisa membedakannya adalah cara mereka memilih toilet. Di Thailand, para Ladyboy meskipun tampilannya cewek, mereka masih pakai toilet pria. Pasar yang semeraut dan berbahaya ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja. Jika di Indonesia, kita bisa melihat pasar yang sampai meluber ke badan-badan jalan, sehingga sangat beresiko kena tabrak mobil, angkot, ojek, dan lainnya. Di Thailand sendiri, ada pasar yang lebih berbahaya lagi, yakni sebuah pasar di daerah Maeklong. Pasar ini berdiri di atas rel-rel kereta api. Jadi, jika dibandingkan dengan di Indonesia, pasar ini tentu saja jauh lebih mematikan. Kendati pun sangat berbahaya. Para pedagang di sana tetap melakukan pekerjaannya tersebut. Mereka mempunyai cara unik untuk menghindari kereta datang. Mereka membangun toko yang bisa dilipat-lipat, sehingga ketika kereta datang, dagangan aman. Aneh tapi nyata, bukan? Penduduk desa yang hidup berdampingan dengan ular Di Thailand, ada suatu desa aneh tapi nyata. Di desa yang bernama Bangkok Sangha ini, para warganya hidup berdampingan dengan ular layaknya sebuah keluarga. Semua penduduknya sangat mencintai ular. Jadi, jangan heran jika melihat anak-anak kecil bermain dengan luwesnya dengan ular. Dan jika ular-ular peliharaannya mati, mereka juga akan merasa sangat sedih. Keunikan tersebut membuat desa ini menjadi salah satu desa yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Keluarga Raja Yang Super Sensitif Setiap negara mempunyai aturan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Jika di Indonesia saat ini, kita bebas dalam berbicara. Bahkan, ada banyak netizen menyindir presiden. Jika di Thailand, hal tersebut merupakan hal yang sangat fatal. Misa berujung di pidana. Keluarga Raja di Thailand sangat sensitif. Bagi siapapun yang terbukti melakukannya, bisa dihukum sangat berat. Konteks membicarakan keluarga Raja ini luas. Tak hanya lewat tulisan-tulisan. Dengan like sebuah status yang menghina kerajaan. Itu sudah termasuk penghinaan dan bakal dikenai hukum. Bagaimana jika hal tersebut diterapkan di Indonesia? Mungkin, kita akan kembali ke zaman Orde Baru seperti dulu. Topi Anti Contek ala Thailand Budaya mencontek ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Budaya ini ternyata mewabah di seluruh dunia termasuk di Thailand. Namun, kebiasaan tersebut nampaknya sudah beransur-ansur berkurang setelah pemerintah Thailand menerapkan aturan khusus. Pada saat menempuh ujian, para murid harus memakai topi mirip kacamata kuda untuk menghindari aksi saling contek. Pemakaian topi anti contek ini ternyata cukup berhasil. Karena, siswa yang memakainya sangat sulit untuk melakukan aksi contek. Namun, hal tersebut nampaknya tidak bertahan lama. Karena, ketika foto murid yang sedang menggunakan topi tersebut dipost di media sosial, netizen pun protes. Alasannya, topi tersebut mirip dengan milik kuda. Alhasil, kesannya seperti merendahkan para siswa. Regulasi ini sendiri katanya sudah dihilangkan karena banyaknya protes yang ada. Bagaimana menurut kalian, geng? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.